assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kembali lagi di channel alpin motor kali ini disini saya akan berbagi sedikit tutorial tutorial cara mengganti silsok depan motor pario 125 jadi cara simple dan cara mudah tentu saja teman-teman semua dan siang pemilik motor menginginkan suspensi bagian depan motor itu sendiri menjadi empuk dan tidak ada kebocoran dan cara kerjanya bagus tentu yaitu yang di inginkan sang pengendara motor jadi langsung saja kita perbaiki cara-cara simak dan perhatikan cara-caranya ini cara mudah dan simple baiklah langsung saja kita kerjakan jadi langkah pertama yang harus kita perhatikan yaitu kita harus kendorkan buka as depannya baut 19 untuk motor jenis motor pario 125 ini keras sekali baiklah untuk selanjutnya setelah kita lepas di bagian di bagian as murnya selanjutnya kita buka baut baut L yang di bawah baut L yang ada di bawah sebelum kita buka baut L ini alangkah baiknya kita getok-getok dulu seperti ini kenapa kita harus pukul-pukul seperti itu dikarenakan kebanyakan kebanyakan di dalam di dalam tabung ini baut L yang ada di dalam ini kebanyakan itu selek jadi bertujuan dipukul seperti ini supaya gerak jadi derat yang di dalam supaya gerak jadi untuk memudahkan kita untuk membuka di bagian dan bahunya sangat mudah sekali sudah kendor seperti ini langkah selanjutnya sama prosesnya sama seperti tadi karena jika selek muka apa muka baut yang bagian di dalam ini sangatlah susah jadi antisipasi sebelum selek menikmati selamat menikmati selamat menikmati abang sejian api selamat menikmati Nah setelah baut yang dibawa sudah kendor Sudah kita kendorkan Langkah selanjutnya kita buka baut clipper Clipper rem 2L ini Setelah clipper sudah terlepas Langkah selanjutnya kita buka baut 10 Penahan Kabel rem Jadi supaya tidak Berantakan saat kita memasangnya Dan kebiasaan Kalau kita masang nyari komponen-komponen Seperti baut itu pada hilang Jadi langkah baiknya kita masukkan lagi ke tempatnya Setelah lepas seperti ini Langkah selanjutnya kita Ganjal di bagian Bodi motor Supaya posisinya ngangkat Seperti ini Dan untuk yang selanjutnya kita buka Kita cabut asnya Dan untuk yang selanjutnya kita masukkan lagi Kita lepas baut L yang dibawa Yang sudah kita kendorkan tadi Dan untuk yang selanjutnya kita buka baut Dan untuk yang selanjutnya kita buka baut Setelah terlepas Setelah terlepas dua-duanya Kita cabut lagi Nah sekarang kita cabut satu persatu Sudah terlepas Dan ini sangat kotor sekali Alangkah baiknya Supaya Kita cuci lagi Jadi supaya bersih Selanjutnya kita buka baut Dan untuk yang selanjutnya Langkah yang selanjutnya yaitu Pembukaan di bagian sil Disini saya akan memberikan sedikit Tutorial yang sangat mudah Dan simple Cara pelepasan sil Dan cara pasang sil Di bagian tabung Penampungan oli sok ini Jadi silahkan simak Dan perhatikan Jadi langkah pertama Kita lepas sil bagian debu Sil bagian debu Caranya seperti ini Kita menggunakan obeng min Sudah terlepas Dan selanjutnya Kita buka penahan pen Sil sok Yang ada di dalam Kita congkel seperti ini Nah setelah terlepas Penahan sil sok yang di dalam Selanjutnya kita menggunakan Gagang kunci sok Gagang kunci sok ya Bisa di perhatikan Caranya mudah sekali Tinggal kita masukkan Seperti ini Kita pukul di bagian belakang Kita pukul pakai tangan Disilang ya teman-teman Bisa di perhatikan Ini sangat mudah sekali Sama kita buka Tabung yang satunya Itu prosesnya sama Seperti tadi Kita lepas dulu sil debunya Selanjutnya kita buka Sebenarnya yang bocor itu cuma sebelah ya teman-teman Jadi yang bocor sebelah Sekalian kita buka Jadi dua-duanya kita harus ganti Biar seimbang Jadi baru dengan baru Prosesnya sama seperti tadi Nah sudah terlepas seperti ini Langkah selanjutnya yaitu Proses pencucian Kita cuci sampai bersih Jangan sampai ada gram-gram Atau kotoran-kotoran yang ada di dalam Karena ini jika tidak bersih Akan mengganggu Cara kerja Seal shock itu sendiri Jadi tidak akan awet Selanjutnya yaitu Proses pencucian Jadi proses pencucian Tidak saya videokan Karena durasinya cukup lama Nanti teman-teman juga bosan nontonnya Lanjut ke inti-intinya saja Proses pencucian kita jeda Baiklah jadi proses pencucian sudah selesai Jadi ini komponen-komponen yang ada di bagian dalam Shock blacker itu sendiri Jadi di bagian as sudah saya bersihkan Sudah saya cuci Jadi semuanya sudah bersih Jadi komponen yang ada di dalam Bagian shock blacker ini sendiri Seperti ini Dan oli sudah saya siapkan Nanti saya jelaskan takaran-takaran Untuk motor Motor Matic Beat Sekupi Pokoknya motor bebek lah Nanti saya jelaskan takaran-takarannya Jadi proses pemasangan Lanjut ke proses perakitan Yaitu proses pemasangan Langkah pertama Yang harus kita lakukan Untuk proses pemasangan Part-part Komponen-komponen ini sendiri Yang harus perhatikan Pertama kita pasang ring Ring yang ada di dalam bagian Tabung shock blacker Kita pasang Posisinya seperti ini Jangan sampai terbalik ya Teman-teman bisa diperhatikan Jadi yang runcing Di bagian dalam Nah setelah seperti ini Lanjut ke pemasangan seal Lanjut ke proses pemasangan seal Sebelum kita pasang seal ini Alangkah baiknya Supaya jadi Si bagian bodi seal Supaya tidak rusak Saat kita masukkan Alangkah baiknya Kita lumasi Menggunakan oli Tapi jangan terlalu banyak Secukupnya Secukupnya saja Di bagian dinding-dinding Tabung Slok blacker Ini sendiri Nah Dan juga di bagian seal Jangan terlalu banyak ya Teman-teman Nah sudah seperti ini Lanjut ke proses pemasangan Bisa diperhatikan Dan disimak Kita tinggal masukkan Seperti ini Nah setelah rata Seperti ini Kita membutuhkan Alat bantu Menggunakan Bearing Roda Jadi menggunakan Kelahar atau Bearing roda Ukuran 6300 Kita masukkan Seperti Bukan 6300 Maaf 6301 Bisa dilihat Sama teman-teman Biar Jelas Jadi ukurannya 6301 Ini alat bantu Untuk masang seal Jadi supaya tidak rusak Bisa menggunakan ini Dan juga bisa Menggunakan Pakai as Tapi lebih aman Menggunakan Bearing Karena ini sudah persisi Sangat pas sekali Jadi kemungkinan Tidak akan rusak Jadi Cara pemasangan ini Jadi banyak versi ya Teman-teman Jadi banyak versi Ada yang menggunakan Bearing Ada yang menggunakan Pahat Itu terserah Kemampuan teman-teman Semua Baiknya pakai apa Terserah teman-teman Semua Yang penting Kita mengerjakan Dengan hati-hati Dan secara Dipahami Dan juga hati-hati Intinya Jadi Walaupun menggunakan Alat apa saja Itu tidak akan Merusak ke bagian seal Yang penting Masangnya hati-hati Lanjut ke Pemasangan Kita letakkan Seperti ini Teman-teman Saya ulangi Lanjut Kita pukul Di bagian bearing Sudah selesai Bisa teman-teman Lihat Masih kurang ya Sedikit lagi Jadi masih kurang masuk Kita pukul lagi Mungkin tadi kurang keras Bisa dilihat Sama teman-teman Semua Fokuskan Ini sangat presisi Dan tidak akan rusak Langsung ke Pemasangan Penahan Seal Caranya cukup mudah Sekali Tinggal masukkan Seperti ini Kita tekan Menggunakan tangan Sudah masuk Lanjut ke Pemasangan Seal Debu Seal Abu Cara pemasangan Ini Cukup Cukup dimasukkan Seperti ini Dan perlu diingat Jangan dipukul Seperti ini Jangan dipukul Menggunakan palu Karena ini Akan rusak Nanti Jika ini Mengalami kerusakan Atau Tidak Posisinya Tidak persisi Lagi Tidak bundar Nanti Di bagian sini Teman-teman Nah Di bagian sini Saat kita masukkan Ke bagian as Nah Set kan ini Kencang Bagus Saat si Lingkaran ini Terkena Pukulan Otomatis Dia akan miring Akan bengkok Seperti ini Jadi tidak akan Persisi lagi Saat kita Masukkan ke sini Otomatis Di sini Terjadi ruangan Bolong ya Terjadi ruangan Ini mengakibatkan Kotoran-kotoran Dari atas Atau pasir Debu-debu Dari atas Itu bisa masuk Ke dalam Bagian sil Ke dalam Bagian sil ini Teman-teman Nah Ke dalam Bagian sil ini Jika Pasir masuk Ke dalam Bagian sil Dalam ini Ini akan Mengakibatkan Bocor Jadi Secara tidak langsung Logikanya Dia Kena gesekan Kotoran Atau debu Jadi fungsi Sil debu ini Yaitu Untuk Menjaga Debu Atau kotoran-kotoran Masuk ke dalam Sil yang ada Di bagian dalam Itu fungsinya Baiklah Lanjut ke Pemasangan Lanjut ke Pemasangan Jadi Bisa Diperhatikan Sama teman-teman Semua Jadi Ini Tidak Usah Dipukul Seperti ini Itu Tidak Boleh Karena Ini Cukup Mudah Jadi Cukup Menggunakan Tangan Kita Pukul Seperti ini Pake Tangan Sudah Masuk Langkah selanjutnya Yaitu Pemasangan Sil Untuk Tabung Yang Satunya Itu Prosesnya Sama Seperti Tadi Ini Jangan Sampai Terbalik Kita Lumasi Menggunakan Oli Lagi Ini Prosesnya Sama Seperti Pemasangan Yang Awal Tadi Terima kita pasang penahan seal tersebut nah disini saya sedikit menjelaskan lagi jika belum terbiasa itu tangan akan terasa sakit jadi jika untuk pemula untuk pemula bisa teman-teman pukul menggunakan palu tapi jangan pukulnya di bagian sini gak boleh jadi kita pukul di bagian pinggir-pinggirnya saja nah seperti ini di bagian pinggirnya kalau saya sudah terbiasa jadi sudah tidak merasakan rasa sakit nah setelah seperti ini lanjut ke proses selanjutnya baiklah proses selanjutnya kita lepas kita lepas umur apa baut 14 penahan as sebleker ini kita lepas selamat menikmati nah untuk yang selanjutnya jika teman-teman sudah lepas ini semua tapi kencang ya tidak bisa ditarik jadi solusinya kita masukkan obeng min di bagian celah bawah bisa diperlihatkan nah kita masukkan obeng min di celah-celah ini kita tekan seperti ini kita tekan seperti ini kita pukul jadi sangat mudah jika ini dibuka ditekan celahnya ya teman-teman baiklah kita pelepasan hasil yang selanjutnya caranya bisa disamakan seperti tadi jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah teman-teman selanjutnya yaitu proses pemasangan oli jadi proses pemasangan oli jadi kita tidak ngebuka di bagian pan bagian atas ini jadi ini tidak usah kita buka jadi caranya mudah sekali ya teman-teman bisa teman-teman perhatikan jadi tinggal kita masukkan seperti ini saja kita tinggal kita masukkan seperti ini saja ya teman-teman setelah itu kita balikan jadi untuk takran standarnya motor-motor bebek metik motor-motor kecil ya teman-teman contohnya seperti motor bit motor pario motor repo motor supra X125 dan juga untuk motor jenis motor Yamaha motor Mio PGJR Jupiter dan sejenisnya itu menggunakan takaran standarnya yaitu 65 mililiter jadi takarannya 65 mililiter sedangkan untuk takran ini ini ada 100 mililiter jadi saya sudah menggunakan ukuran dapat bikin sendiri dari bekas oli gardan oli gardan ini berisikan 100 mililiter jadi untuk memasangkan oli sudah saya ukur ini 50 mililiter 60 70 80 90 100 untuk ukuran standar saya pakai 65 sampai 70 mililiter jika teman-teman ingin lebih empuk lagi bisa teman-teman turunkan dari 70 bisa 65 60 55 sampai 50 50 itu batas minimal jika kurang dari 50 saya jelaskan jika kurang dari 50 sebleker tidak akan bekerja dengan baik alias terlalu lemas dan juga akan ngebletrak istilahnya itu untuk takaran lemas minimal 50 mililiter bisa 55 60 70 dan untuk posisi beban berat misalkan pengen lebih keras bisa 75 80 85 90 bisa ke 100 mililiter jika lebih dari 100 mililiter sama jadi cara kerja sebleker itu sendiri jika lebih dari 100 mililiter itu tidak akan normal jadi terlalu keras jadi batas minimal 50 batas maksimal itu 100 tidak boleh lebih dari 100 mililiter dan tidak boleh kurang dari 50 mililiter dan untuk takaran motor ini disini saya menggunakan 65 mililiter ini takaran standar 65 sampai 70 langsung saja kita masukkan jadi cara masukannya kita dari lubang baut bagian belakang tidak membuka di bagian sini karena di bagian per dan juga bagian as ini masih bagus jadi tidak ribet-ribet untuk membuka pen yang ada di bagian atas cukup memasukkan oli dari lubang bagian dalam caranya seperti ini teman-teman jika langsung saja dimasukkan seperti ini ini akan tumpah dia akan tidak masuknya tidak lancar jadi caranya kita cabut sekitaran 2 mili atau 3 mili 3 senti maaf 3 senti atau 2 senti kita cabut seperti ini nah setelah seperti ini lanjut ke proses pemasukan kita masukkan seperti ini selamat menikmati nah setelah seperti ini lanjut ke pemasangan baun jangan lupa ringnya kita pasang ya teman-teman ringnya jangan sampai tertinggal jika tertinggal ini akan mengalami kebocoran kita masukkan seperti ini jadi cara pengencangannya bisa seperti ini teman-teman kita masukkan as ini seperti ini kita taruh di bawah nah kita kencangkan baiklah selanjutnya yaitu proses pemasangan sebelahnya itu sama saja seperti tadi kita masukkan seperti ini nah selanjutnya kita masukkan olinya jadi berhubung tadi belum saya takar kita takar lagi 65 ml sampai 70 itu ukuran standar 65 ml sampai 70 tadi 65 lebih jadi 70 kurang 70 kurang sedikit sama seperti yang pertama ke dan ke 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 se ke 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 selanjutnya kita pasang lagi baunya teman-teman selanjutnya selanjutnya baiklah selanjutnya yaitu proses pemasangan ke bagian segitiganya ke bagian motornya dan ini bisa diperhatikan jangan sampai terbalik ya teman-teman karena untuk jenis motor pario ini cakramnya ada di bagian sebelah kiri ini jangan sampai terbalik yang ada dudukan cakramnya itu taruh di sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan kita pasang yang sebelah kanan dulu selanjutnya bisa langsung kita kencangkan selanjutnya selanjutnya baiklah selanjutnya yaitu kita pasang sebelahnya jadi bisa teman-teman perhatikan untuk pemasangan seplegar ini supaya tingginya sama kita ukur menggunakan as ini masih kencang ya teman-teman ini jika kencang seperti ini menandakan bahwa tinggi as masih belum sama masih belum seimbang kita lepas lagi bau yang diatas kita cokel di bagian celanya supaya kendor nah setelah seperti ini lanjut ke bawah si bagian as supaya longgar seperti ini teman-teman jadi teman-teman bisa perhatikan ini supaya longgar jadi jika longgar seperti ini menandakan bahwa tinggi as kedua-duanya ini ini sama tidak beda jika kencang berarti tinggi as ini berbeda ini usahakan supaya kendor seperti ini jadi saat shock blacker ini bekerja itu bekerjanya normal maksimal bekerja dengan baik jika ini tinggi sebelah itu tidak akan normal setelah kendor seperti ini kita kencangkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati